RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT. MNC Kapital Indonesia TBK menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Pada tahun 2022, perseroan mencatatkan kinerja yang positif dengan pendapatan konsolidasi sebesar 2,85 triliun rupiah dan naiknya pendapatan bisnis digital mencapai 101 persen atau Rp290,6 miliar di tahun 2022. Kinerja positif ini menghasilkan laba bersih yang diperoleh emiten berkode BCAP ini mencapai Rp148 miliar. Performance MNC Kapital di 2022 meskipun banyak sekali kendala makro ekonomi yang terjadi, skala global maupun skala nasional kami tetap tumbuh, kami tetap menghadirkan bisnis-bisnis dan pertumbuhan yang sehat di 2022. RUPS Tahunan juga menyetujui dan menetapkan Bapak Ageng Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur untuk diangkat menjadi Komisaris Perseroan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, AINews melaporkan.